KUNINGAN Kuningan, kota di kaki gudung ceremai Provinsi Jawa Barat dianugrahi pesona alam yang menakjubkan dengan hasil bumi yang melimpah. Salah satu hasil bumi yang melimpah di kuningan adalah pohon bambu. Tanaman liar yang tumbuh dengan cepat serta dapat dipanen dalam waktu singkat ini menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat kuningan. Khususnya masyarakat Kampung Wangun, Kelurahan Citangtu, Kabupaten Kuningan yang terkenal sebagai Kampung Anyaman. Dikenal juga dengan nama Kampung Awi yang berarti Kampung Bambu karena di wilayah ini terdapat banyak pohon bambu. Dari bambu inilah mata pencaharian mayoritas masyarakat di sini ialah perajin bambu. Keahlian merajut bambu menjadi sebuah kerajinan anyaman ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Dari zaman dulu, dari zaman saya belum berlahir juga udah ada kali dari zaman wayang kita lah dari generasi zaman dulu udah ada di sini mah. Nah untuk menurunkan ilmunya itu gimana? Belajar dari orang tua kita ngeliatin ngikutin gitu turun-temurun lah. Hampir seluruh kampung sini itu hampir bisa, hampir bisa semua. Bisa semua. Karena kan kalau kita nggak kerja lain kan orang sini ada yang kerja bangunan, ada yang ada aja apa gitu ya. Selain dari itu kan sehariannya kalau kita libur kerja bangunan beginian, bikin beginian. Para perajin anyaman di kampung awi ini biasanya memproduksi barang keperluan rumah tangga. Seperti tampah, dingkul, tampir, ancak, dan masih banyak lagi. Untuk dapat menganyam bambu-bambu ini menjadi sebuah wadah, diperlukan proses yang tidak mudah. Kunci utama dalam proses menganyam bambu adalah pemilihan pohon bambu. Biasanya memakai pohon bambu jenis tali yang sering ditebang karena memiliki tekstur yang tidak keras dan mudah dianyam. Biasanya memakai pohon bambu jenis tali yang sering ditebang. Biasanya memotong bambu dulu diukur buat yang panjangnya, yang tengahnya, yang pendeknya gitu ya. Dibelah di, kalau dikiti di huwa lah dibikin anyaman. Udah gitu diraut juga, diserut lah, digapihin. Udah kering kan dianyam, dibikin anyaman. Kalau mau bikin beginian ini kan udah dianyam di bucuan namanya, kalau di kepang lah gitu. Bikin wengkuk juga tuh yang kayak begitu tuh, yang bulat itu tuh wengkuknya. Terus ada di wengkuk, ditaliin juga pakai tali yang kuning begitu. Dari bambu-bambu inilah, para perajin mampu menghasilkan wadah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bikin diingkul, bikin. Nyiru juga bikin. Tergantung ada yang mesen sih, kalau ada yang mesen ancak, ya ancak. Kalau yang nyiru bikin tampir, ya tampir juga bikin. Yang gede itu yang paling gede. Dalam sehari itu bisa berapa-apanya? Bikin ini mah nggak tentu sih, kadang-kadang, gimana ya, nggak ditarget gitu lah, gimana dapetnya aja. Penting kita nggak nganggur aja di rumah gitu, di kampung. Ada penghasilan lah buat makan sehari-hari. Hasil kerajinan anyaman ini nantinya dijual melalui pengepul yang datang langsung kepada para perajin di kampung Awi. Kemudian kerajinan bambu ini disebar dan dijual ke kota Kuningan dan sekitarnya. Seiring perkembangan zaman, kerajinan dari bambu ini harus bersaing dengan keberadaan wadah dapur yang terbuat dari plastik. Hal ini pun sangat berdampak bagi penjualan kerajinan anyaman bambu dari kampung Awi. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan minat para perajin kampung Awi untuk tetap menghasilkan produk rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu. Ya kadang lesu sih kadang pembelian, sekarang kadang kita nggak laku katanya gitu. Semenjak banyak yang bikin dari plastik, itu pabrik bikin-bikin begituan, kita juga kadang gimana ya, lesu lah pembelian. Tapi tetap bertahan. Ya tetap, gimana lagi lah udah kerajinan kita, penghidupannya dari situ kalau orang kampung sini kan. Menjadi perajin anyaman bambu di kampung Awi, bukan sekedar mencari nafkah. Di balik itu semua, ading dan ratusan perajin bambu lainnya ingin menjaga tradisi dan keterampilannya merajut bambu yang sudah diwarisi dari kakek nenek moyangnya. Terima kasih.